Terima kasih telah menonton Pemerintah Kota Bengkulu menargetkan sebanyak 286.554 warga atau 70% masyarakat Kota Bengkulu mendapat dosis lengkap vaksin COVID-19 yang bertujuan membentuk kekebalan kelompok. Kita membuat permohonan ke Kementerian Kesehatan untuk penambahan jumlah vaksin. Ibu tadi sudah berusaha untuk itu, kemudian pihak leg pun, permasi juga, sedang berusaha untuk bagaimana percepatan proses distribusi barangnya. Saat ini sejumlah puskesmas di Kota Bengkulu hanya melakukan vaksinasi lanjutan dosis kedua bagi warga yang telah mendapat dosis pertama. Sedangkan warga yang belum divaksin dan menginginkan vaksinasi dosis pertama, untuk saat ini belum bisa dilakukan lantaran stok vaksin yang terbatas.